Pengosongan rumah artis sekaligus politisi Wanda Hamidah oleh Satpol PP sempat diwarnai perlawanan. Diketahui aparat gabungan mengosongkan 4 rumah di Jalan Citan Dwi Dua, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 13 Oktober 2022. Satu dari 4 rumah di lahan seluas 1.400 meter persegi itu diketahui ditinggali oleh artis peran Wanda Hamidah. Pengosongan rumah tersebut melibatkan Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP petugas penanganan prasarana dan sarana PSSU didampingi oleh Polri. Pengosongan rumah sempat mengalami penolakan dari pihak keluarga Wanda Hamidah karena ia menilai tindakan itu tanpa melalui putusan dari pengadilan. Pihak keluarga sempat tidak mengizinkan petugas masuk ke bangunan rumah tersebut. Aksi saling dorong juga tidak terhindarkan antara petugas Satpol PP dan pihak keluarga Wanda Hamidah. Sementara itu jajaran pemerintah kota Jakarta Pusat yang mendampingi pengosongan rumah itu pun membuka kesempatan untuk berdialog untuk mengambil jalan tengah. Setelah berdialog, pihak keluarga Wanda Hamidah mengizinkan jajaran Satpol PP untuk mengangkut barang-barang yang ada di dalam rumahnya. Dengar sehingga petugas Satpol PP dibantu dengan PSSU mengangkut barang-barang dari dalam rumah Wanda Hamidah untuk dibawa ke truk yang telah disiapkan oleh Pemkot Jakarta Pusat. Melalui akun Instagram pribadinya atwanda__hamidah, Wanda meminta pertolongan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD atas pengosongan rumah yang terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update, saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.